Terence Puhiri berlari sangat kencang saat mencetak gol ke gawang Mitra Pukar 2 tahun yang lalu. Golnya yang viral dan menjadi pembahasan di media olahraga luar negeri. Terence dibanding-bandingkan dengan pemain Jerman Leroy Sané dan pelarin tercepat di dunia Usain Bolt. Main bola kali ini akan mengulas gol viral Terence Puhiri. Video ini dipersembahkan oleh Pep Talk Jersey, sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamp. Sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, siswa komunitas, kantor, dokter, TNI, dan lain-lain. Buka aja Instagram peptalk.jersy Terence Owang Puhiri, winger Borneo FC ini pernah mencuri perhatian sepak bola internasional lewat aksinya ketika mencetak gol ke gawang Mitra Kukar di ajang Liga 1 2017. Ketika itu, Terence disebut-sebut sebagai salah satu pesepak bola tercepat di dunia. Gol itu terjadi pada menit 70, Borneo yang sudah unggul 2 gol mendapatkan tekanan dari lawannya Mitra Kukar. Para pemain agam kes kesulitan mencari celah untuk masuk ke jantung pertahanan Borneo. Salah satu pemain Mitra Kukar mencoba melepaskan tembakan jarak jauh namun membentur pemain Borneo. Pantulan bola itu menjadi bola liar dan Terence mengejar bola itu dengan kecepatan penuh. Ia berhasil melewati bek terakhir dan penjaga gawang Mitra Kukar yang terlihat sudah berupaya menghentikannya dengan pelanggaran. Sepakan tahir Terence membuat bola masuk ke gawang dengan mulus. Dari tayangon ulang pertandingan, pemain kelahiran Papua itu berlari dari area pertahanan timnya sampai melepaskan tembakan di titik penalti lawan hanya membutuhkan waktu sekitar 9 detik. Sensasional! Laga D&B Mahakam itu berakhir dengan kemenangan Borneo FC dengan skor 4-0 atas Mitra Kukar. Usai pertandingan, gol Terence Kukiri ramai dibahas di jagad media sosial. Video golnya menyebar dengan cepat dan dibahas di akun-akun sepak bola dalam negeri. Ketika itu, banyak yang kagum dengan kecepatan pemain berusia 23 tahun ini. Banyak orang penasaran berapa kecepatan lari Terence ketika membuat gol Soloran. Perhitungan sederhananya bisa didapatkan dari membagi jarak dengan total waktu saat Terence berlari. Lapangan Stadion Aji Imbut tempat laga malam itu digelar memiliki panjang lapangan 112,75 meter dengan 41 garis membelah lapangan Aji Imbut. Jika itu dibagi, lebar satuan garis lapangan adalah 2,75 meter. Saat melakukan sprint, Terence melewati sebanyak 27 garis sebelum melepaskan bola ke gawang. Artinya, Terence melakukan sprint sebanyak 74,25 meter yang jarak itu ditempuhnya dengan catatan waktu 9 detik. Jadi bisa disimpulkan, kecepatan lari Terence adalah 8,25 meter per detik atau 29,7 kilometer per jam. Tapi yang perlu diketahui, Terence sempat menurunkan kecepatan saat hendak melewati penjaga gawang. Kecepatan Terence bisa jadi lebih meningkat sebelum melewati penjaga gawang. Terence sudah berlari sepanjang 55 meter dengan catatan waktu 6,34 detik. Dari perhitungan itu, kecepatan Terence meningkat 8,67 meter per detik atau 31,23 kilometer per jam. Kecepatan Terence ini masih hitung-hitungan secara kasar. Media asal Inggris Daily Mail yang ikut mengulas gol Terence menyebutkan, mereka tidak tahu persis berapa kecepatan ketika Terence menjatah gol, karena kurangnya teknologi dalam sepak bola Indonesia. Tapi, Daily Mail tetap memuji gol Terence. Mereka menilai berdasarkan rekaman pertandingan Terence lebih cepat daripada pelari sisi kiri Manchester City, Leroy Sané. Bahkan salah satu media Brazil menyamakan Terence kuhiri dengan pelari tercapat dunia, Usain Bolt. Aksi Terence saat itu juga banyak dibandingkan dengan gol soloran bintang Real Madrid, Gareth Bale, saat membuat gol ketika menghadapi Barcelona pada final Copa del Rey tahun 2014. Bale mengalahkan Mark Bartra dalam adu sprint di sisi kanan pertahanan Barca. Sampai sejauh ini, sesuai catatan Hiva, rekor pemain tercepat masih milik Gareth Bale dengan 36,9 kilometer per jam. Meski disandingkan dengan sejumlah pemain bintang dunia, Terence mengaku untuk urusan sprint, dia lebih banyak terinspirasi dari Boas Salosa, sosok yang sudah ia idolakan sejak kecil. Semua itu timbul dari percaya diri dan harus yakin bahwa bola yang kita kejar atau kita bawa bisa kita dapatkan. Sepak bola adalah pekerjaan kami. Mau tidak mau, kami harus yakin atas percaya diri bahwa kami orang Indonesia bisa sehebat pemain Eropa. Efek dari gol itu membuat Terence dilirik oleh sejumlah klub asing. Presiden Borneo FC, Nabil Hussein Said Amin saat itu mengungkap Terence diincar oleh tim dari Kroasia, Malaysia, dan Thailand. Musim 2018, Terence Kuhiri memutuskan bergabung dengan Port FC, klub bertabur bintang di Liga 1 Thailand. Terence turun sebanyak 11 kali dengan catatan waktu bermain 161 menit. Awal musim ini, Terence kembali bermain di Indonesia. Borneo FC memberikannya pembaharuan kontrak. Dua tahun berlalu dari gol viralnya ke gawang Mitra Pukar, Terence masih berkembang. Dia menjadi salah satu andalan utama pelatih Mario Gomez untuk bersaing di papan atas kelas main Liga 1 2019. Terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau kamu suka videonya. Subscribe buat update info terbaru. Dan juga share ke teman-teman kamu.